Kisah legenda PSM yang alami dua kali didiamran pelatih persip salah satu legenda PSM Makassar, Syamsul Bacarica Rudin mempunyai pengalaman cukup pahit ketika bersama juru racik yang kini melatih persip Bandung, Robert Alberts. Syamsul Bacarica Rudin merupakan produk asli dinaan Akademi PSM Makassar yang promosi ke skuad utama pada musim 2001 meski kini tak bersama PSM Makassar, pemain berambut gondrong itu masih ada diingatan para supporter tim berjuluk Juku Eja tersebut. Pengalaman yang cukup banyak mengubah karir sepak bolanya itu terjadi selama dua kali periode. Periode pertama, Syamsul memperkuat PSM mulai dari tahun 2001 hingga 2010. Hampir satu dekade berseraga merah dan menjadi andalan di lini tengah, Syamsul membukukan 130 penampilan di semua ajang, dengan torhan 19 gol. Memasuki Liga Super Indonesia, 2010-2011, pelatih Robert Rene Alberts datang menggantikan peran tumpak si Hite. Pertama kalinya sosok Syamsul yang sudah biasa menjadi tumpuan permainan PSM harus sering duduk di bangku cadangan. Menurut Robert, Syamsul tak bisa masuk dalam rancangan skema bermainnya. Robert lebih memilih menggunakan gelandang muda di Fatarkas. Satu lagi pemain yang juga anak asuh Robert saat masih diarma, yaitu Hendra Ridwan. Tahun 2011, Syamsul tak tahan dan memilih hengkang ke Persija Jakarta. Semusim bersama Macan Kemayoran, Syamsul tampil cukup produktif dengan torhkan 12 gol dalam 20 laga. Musim berikutnya, ia bergabung ke Serinjaya FC dan hanya betah semusim saja. Hingga akhirnya, ia balikan lagi dengan PSM pada tahun 2012. Sepeninggalan Robert Alberts yang hanya semusim bersama PSM. Tak sedikit pergantian jururacik demi tercapainya target juara Liga. Nama-nama seperti Imran Amirullah, Wim Regisbergen, dan Jorstine Brunner tak banyak yang bisa menggapai target tersebut. Pada tahun 2016, Robert Alberts kembali ditunjuk menukangi PSM Makassar. Syamsul sempat dipercaya diberikan waktu bermain yang cukup banyak yaitu 1189 menit dalam 23 laga. Musim 2017, Syamsul dipaksa menelan dua kali pil pahit dengan hanya dimainkan sebanyak enam kali. Ia kalah bersaing dengan legion asing, Mark Klok, serta tiga gelandang lokal, Rizky Pelue Marfan dan Asnawi Mangkualam. Alhasil di penghujung musim, Syamsul akhirnya memutuskan hengkang ke Klub Liga 2 PSS Sleman. Saya pamit banyak pemain muda yang harus diberi kesempatan berkontribusi, ucap Syamsul saat perpisahan pada minggu, 12 Juli 2017, sudah hampir 15 tahun saya bersama PSM Makassar. Tapi saya gagal memberikan juara. Maaf, ujar Syamsul, dengan metu berkaca-kaca.